Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman Di video kali ini saya akan share tentang Cara menghapus virus iklan di HP Android Oke selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya Semoga baik-baik saja ya Pada kesempatan sebelumnya Aku pernah membuat video tentang Cara menghapus iklan di HP Android Nah video ini adalah video kelanjutan Dari video-video sebelumnya Oke untuk teman-teman yang baru saja Mampir ke channel ini silahkan Ditekan dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video Terupdate selanjutnya Oke mungkin pada HP teman-teman Itu sekarang ada iklan Yang sangat mengganggu ya Yang bisa muncul secara tiba-tiba Baik pada saat kita membuka aplikasi Maupun saat tidak membuka aplikasi ya Jadi itu virus bisa muncul ya Yaitu virus iklan yang bisa memunculkan Iklan-iklan yang tidak kita inginkan Nah itu sangat mengganggu sekali ya teman-teman ya Kenapa virus iklan itu bisa muncul di HP kita Itu biasanya karena kebiasaan kita Yang klik tidak hati-hati ya Jadi kita mungkin pada saat kita browsing Itu ada link yang tidak kita lihat Langsung kita klik ya Jadi main klik-klik aja Ternyata itu ada virusnya Dan virus itu bisa menampilkan iklan pada HP kita Kemudian ada juga virus iklan yang bisa masuk ke HP kita Itu pada saat kita mendownload file mode Atau file aplikasi yang sedang kita butuhkan Contoh misalkan teman-teman sedang mendownload aplikasi Di kinemaster mode ya Nah disitu ada banyak link Yang ternyata isinya bukan hanya kinemasternya Tetapi itu ada virus yang menempel pada aplikasi tersebut Dan ikut terinstall Itu juga aku pernah mengalaminya ya Jadi pada saat kita download Ada virus yang langsung masuk ya Nah bagaimana kita mengetahui virus itu masuk Itu bisa kita lihat dari setting atau dari pengaturan Jadi untuk melihat file tersebut itu bisa kita lihat Kalau di HP Samsung itu dari pengaturan ya Setting atau pengaturan disini kita klik ya Lalu kalau di HP Samsung ini kita scroll ke bawah Nah kita scroll terus ya Sampai ke aplikasi ya Nah disini menu aplikasi Nah disini kita bisa lihat ya Kalau dilihat di paling atas Ini ada aplikasi yang tidak ada namanya Dan tidak ada ikonnya ya Jadi ikonnya itu seperti tidak ada gambarnya nih Nah ini nih Nah ini nih Akan tetapi kalau di HP lain Caranya berbeda dengan cara yang di HP Samsung ini ya Untuk HP Infinix, Tecno, Itel, Oppo, dan Realme Itu kita caranya buka dari pengaturan Kemudian kita buka manajemen aplikasi Lalu kita buka daftar aplikasi ya Nah disitu kita akan bisa melihat Itu kalau ada virusnya ya Itu bisa dilihat di paling atas itu Ada yang tidak ada ikonnya Dan tidak ada namanya ya Nah kemudian kita buka dari aplikasi ini ya Nah kalau di Samsung itu kita pilih Yang paling kanan bawah ini adalah Paksa berhenti dulu ya Nah supaya dia tidak aktif Dan tidak bisa memunculkan iklan Lalu kita klik OK Sedangkan untuk di HP Infinix, Tecno, Itel, Oppo, dan Realme Itu kita sama juga paksa berhenti ya Di sini ada paksa berhentinya sama ya Kalau di Tecno mungkin atau di Infinix Itu di bagian tengah atas ya Paksa berhenti Kemudian setelah kita paksa berhenti Kita harus mencopot atau menghapus instalasi Dari file virus yang tidak ada namanya ini Kalau di HP Infinix, Tecno, dan Itel Itu tulisannya bukan hapus instalan Seperti di Samsung ini ya Jadi tulisannya itu adalah copot pemasangan Sedangkan untuk Oppo dan Realme itu tulisannya adalah Bongkar ya Jadi bongkar aplikasinya Oke kalau gitu kita hapus saja Instalasi dari file virus ini ya Oke apakah Anda ingin menginstall aplikasi ini Kita klik OK ya Nah ini sudah di uninstall dan sudah tidak ada aplikasinya Nah apabila di HP teman-teman Tidak ada file yang tidak ada nama dan tidak ada ikonnya Tetapi iklannya tetap muncul Itu bisa jadi filenya sudah menyamar menjadi aplikasi lain Atau aplikasi utility Kalau di Samsung kita bisa mencari dengan cara seperti ini ya Ini hanya contoh ya Nah di sini kita klik ya Jadi dari tulisan aplikasi Anda ini Yang di sebelah kanannya ini ada seperti tanda panah ya Di sini ada garisnya 3 Kita klik di sini ya Kemudian di sini ada pilihan terakhir diperbarui atau terakhir digunakan ya Kita jawab pilih yang terakhir diperbarui Nah kita klik OK Nah di sini yang terakhir diperbarui adalah Kin master yang APK yang baru aku download dan aku install tersebutnya Ini hanya contoh saja ya Misalkan setelah kita urutkan berdasarkan terakhir diperbarui Di situ kita akan melihat ada file yang paling atas Itu mungkin bukan ini ya Ini kan bukan virusnya Bisa jadi file yang di paling atas itu adalah file yang terakhir kita install bersamaan dengan file virus tadi Atau bisa jadi file tersebut adalah memang file virus yang terakhir terinstall sendiri Oke jadi setelah kita klik dari terakhir diperbarui ini Nah kita bisa melihat ada aplikasi di paling atas Itu yang bisa kita curigai sebagai file virus yang terakhir terinstall pada HP kita Nah itu kita bisa hapus instalasinya seperti tadi ya Nah kalau untuk file sistem bagaimana Apakah bisa terhapus juga dengan cara tadi Untuk file sistem milik HP kita itu insya Allah tidak akan terhapus Karena tidak ada file untuk menginstall ya Jadi file yang kita download itu bisa kita hapus Karena ada pilihannya itu untuk hapus instalasi ya Ini contoh ya Nah disini ada hapus installan ya Kalau di Infinix, Techno, dan Itel itu copot pemasangan Kalau untuk HP Oppo dan Realme itu ada bongkarnya Sedangkan kalau untuk yang Samsung ini ada hapus installan Nah kalau aplikasi bawaan HP Seperti ini contoh ya App Cloud Ini kita tidak bisa hapus nih Hanya ada non-aktifkan saja Jadi ini bukan virus yang masuk ke HP kita Bisa dipastikan ini adalah milik HP Jadi tidak bisa dihapus Nah kalau kita mencurigai Kita bisa cari-cari ya Disini kira-kira apa ya Yang mungkin itu adalah file virus Yang terdownload dan terinstall sendiri Kita klik saja tidak apa-apa ya Nah kalau kita lihat disini tidak ada hapus instalan Berarti bukan virus ya Bukan file yang terdownload sendiri Atau terinstall sendiri Jadi aman ya Jadi teman-teman tidak perlu khawatir Kalau sampai-sampai menghapus file bawaan dari HPnya Kemudian pada HP selain Samsung Ada manajemen aplikasi Yang bisa memperlihatkan kepada kita Apa saja aplikasi yang bisa tampil di atas aplikasi lainnya Nah itu tulisannya menampilkan di atas aplikasi lainnya ya Pertanyaannya apakah di HP Samsung Ada manajemen aplikasi seperti di HP Android lainnya Jawabannya adalah ada Cuman cara melihatnya agak berbeda Jadi kalau di HP lainnya Untuk melihat manajemen aplikasi Tinggal buka pengaturan Lalu ke manajemen aplikasi ya Untuk melihat aplikasi apa saja Yang bisa tampil di atas aplikasi lainnya Sedangkan untuk HP Samsung Itu pada saat kita membuka aplikasi Itu tidak ada manajemen aplikasi ya Nah bagaimana caranya Di HP Samsung ini Kita bisa melihat manajemen aplikasi Yang bisa menampilkan aplikasi apa saja Yang bisa tampil di atas aplikasi lainnya Itu caranya adalah Kita klik kanan di pojok sini ya Nah disini baru kita klik akses khusus Nah ini dia teman-teman Pada pilihan akses khusus Baru disini ada muncul di atas nih Cuma tulisannya hanya muncul di atas ya Nah kalau di HP lainnya itu Muncul di atas aplikasi lainnya Ini kalau di klik Ini sama dengan yang ada di HP Android lainnya Kalau di HP Android lainnya itu Tulisannya menampilkan di atas aplikasi lain Nah ini muncul di atas sama ya Jadi ini izin untuk memungkinkan aplikasi Menampilkan beragam hal di atas aplikasi lain Yang sedang digunakan Nah disini ada keterangan ya Hal ini mungkin mengganggu penggunaan aplikasi lainnya Kenapa bisa mengganggu itu kalau yang muncul adalah iklan Nah jadi semua aplikasi ini Dengan izin tersebut Sebenarnya bisa memunculkan iklan Tetapi ini adalah aplikasi bawaan HP ya Nah ini teman-teman mungkin bisa lihat Nah kalau kita ada aplikasi yang mencurigakan Kita bisa nonaktifkan menampilkan di atas ini ya Misalkan game launcher nih Ini contoh aja ya Misalkan game launcher ini kita curigai Bisa menampilkan iklan Cukup kita geser ke kiri seperti ini ya Nah jadi untuk pengguna selain Samsung Itu juga bisa menggunakan cara ini Pada manajemen aplikasi Dan pilihannya menampilkan di atas aplikasi lain Sedangkan untuk Samsung caranya seperti tadi ya Jadi klik di kanan atas tadi Lalu kita pilih akses khusus Baru kita bisa klik di muncul di atas ini Nah disini kita bisa pilih aplikasi-aplikasi lainnya Yang kita khawatirkan bisa menampilkan iklan ya Tanpa kita setujui itu bisa saja dia menampilkan iklan ya Kemudian untuk akses khusus Disini ada beberapa pilihan yang harap hati-hati dalam menggunakannya Karena dikhawatirkan bisa mengganggu penggunaan perangkat kita Oke kalau begitu cukup Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan ditulis di kolom komentar Sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!